Safiyah ini sebenarnya miliknya salah satu tentaranya Muhammad Nah karena Safiyah ini ditangkap oleh laskar-laskar muslim Dan dia paling cantik Ada yang melaporkan ke Muhammad Safiyah itu harusnya milikmu Bukan miliknya dia karena dia yang paling cantik Akhirnya Muhammad datang Mana sih aku ingin lihat Oh iya Terus dibilang oke ini punya saya Sebagai gantinya Muhammad memberikan beberapa budak Kepada tentaranya itu anak buahnya itu Shalom saudara-saudara malam hari ini kita ketemu lagi Di seri pengajaran tentang pernikahan antara Islam dengan Kristen Yang dirancang khusus untuk kawan-kawan yang baru bertobat Menjadi orang Kristen maupun orang-orang mu'alaf yang sedang dalam pergumulan Untuk menimbang kedua ajaran agama baik Kristen maupun Islam Ini yang seri yang kedua Di dalam iman Islam Muhammad itu adalah manusia yang sempurna Dia insan kamil Di dalam doktrin muslim Apapun yang dilakukan Muhammad Itu 100% benar Itu menjadi suri toladan bagi umatnya Jadi itu menjadi sesuatu yang diajarkan Dicontoh dan diteladani dari generasi ke generasi sampai hari ini Apakah pernikahan Peperangan Makan berpakaian perilaku Intinya segala sesuatu yang ada di dalam Muhammad Yang tertulis di dalam Hadis dan kitab-kitab sirah Sebisa mungkin orang muslim akan menirunya sedetil-detilnya Nah sekarang kita akan bicara tentang pernikahan Muhammad Yang sebagian besar menjadi acuan orang-orang muslim Kenapa pernikahan Muhammad itu sebagian besar diacu orang muslim Bukan semuanya Karena di dalam Islam Ada beberapa kasus pernikahan Muhammad Yang itu menjadi hak khusus Muhammad Hak priogratif nabinya orang muslim Dan tidak bisa dipakai untuk general Sebatas yang menjadi general Menjadi aturan umum Fokeh pernikahan Ini yang akan disampaikan disini Contohnya pernikahan di bawah umur Sudah semua orang tahu lah nih Bukan rahasia lagi bahwa Pernikahan Muhammad dengan Aisyah itu Menjadi Fokeh Sunnah bahwa Orang muslim Boleh menikahi gadis di bawah umur Karena Aisyah itu diminta menjadi istri itu umur 6-7 tahun Dan Muhammad waktu itu sekitar Kalau tidak salah 53-54 tahun Menyetubui Aisyah pertama kali umur 9 tahun Dan di dalam hadis dijelaskan Aisyah yang disenggamai Ditiduri Muhammad pertama kali umur 9 tahun Di saat Muhammad meninggal Aisyah sudah menjanda umur 17 tahun Dan apa yang dilakukan oleh Muhammad ini Menjadi suri toladan Dan berlaku di semua negara-negara Yang menjalankan syariat Islam Di negara-negara yang menerapkan syariat Islam Jikalau ada laki-laki berapapun usianya Menikahi anak di bawah umur Dia tidak pernah kena tindakan pidana Karena apa? Karena mereka sedang mencontoh Perilaku mulia Dari Muhammad Ini aturan-aturan Muhammad Atau tentang pernikahan dalam Islam ya Saya ulang sedikit materi minggu lalu Islam mengizinkan poligami maksimum 4 Kecuali Muhammad Tidak hanya 4 Bisa lebih dari 4 Boleh menikahi anak di bawah umur Ini sunnah Ini aturan Fekih hukum pernikahan Islam Kenapa di Indonesia tidak boleh menikahi anak di bawah umur? Karena Indonesia tidak menerapkan undang-undang syariat Menggunakan undang-undang dasar 45 Kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam aturan Islam Selain boleh menikah dan berhubungan seks dengan 4 orang istri maksimum Semua orang muslim diizinkan Melakukan hubungan seks dengan buddha Atau wanita-wanita tawanan perang Saya matikan dulu aja ya Apa namanya Stop video biar enggak Biar fokus bandwidthnya Ini yang kemarin disampaikan di minggu lalu Istri boleh 4 maksimum Plus Boleh meniduri Berhubungan seks dengan buddha-buddha Dan tawanan wanita-wanita tawanan perang berapapun jumlahnya Tidak ada batas Ini ada orang laki dengan anak kecil Ini saya enggak tahu Ini pasti bukan Muhammad Karena tidak ada satu orang pun yang tahu wajahnya Muhammad Jadi ini kemungkinan bukan Muhammad Cuma ini ilustrasi aja ya Saya tampilkan Kutipan dari hadis sahih imam muslim Hadis sahih imam muslim Memberikan banyak riwayat Tentang pernikahan Muhammad dengan Aisyah Aisyah mengaku bahwa ia Di peristri Muhammad Ketika umur 6 tahun Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah Ketika umur 9 tahun Ini dari hadis riwayat imam muslim Di ayat di hadis yang lain Dijelaskan Waktu itu Saya bacakan aja dulu Aisyah berkata Kami datang dari Madinah Aku pun sakit selama satu bulan Rambutku tumbuh sebahu Umuruman ibuku mendatangi aku Ketika aku Ketika Aisyah Sedang berada di atas kayu mainan Bersama teman-temanku Jadi Aisyah waktu itu Sedang bermain di atas Kayu mainannya dia Dengan teman-temannya Ibunya datang Umuruman ibunya Memanggil Aisyah Kemudian aku menemuinya Aku tidak tahu Apa yang dia inginkan dari aku Dia memegang tanganku Dia mengajakku Berdiri Di depan pintu Aku berkata Jadi dari tempat Aisyah bermain Dengan Ya semacam kayak Mainan kayu lah Entah itu mainan apa Digandeng ibunya Sampai Sampai datang ke rumahnya Di depan pintu itu Aisyah itu tersengal-sengal Suara tersengal-sengal Hingga Aisyah tenang Ibunya kemudian Mengajak Aisyah masuk ke rumah Ternyata Di dalam rumah itu Ada sejumlah perempuan Dari suku Ansor Banyak orang-orang Ansor Mereka berkata Memberi salam Semoga baik Berkah dan sejahtera Kemudian Ibunya itu Menyerahkanku Kepada orang-orang Ansor Wanita-wanita Ansor itu Mencuci rambutnya Aisyah Mendandani Aisyah Muhammad Rasulullah Tidak menemui Tidak menemui Aisyah Kecuali di waktu duha Kemudian Perempuan-perempuan Ansor Yang ada di dalam rumahnya Aisyah Menyerahkan Aisyah Kepada Muhammad Ini Di dalam hadis Riwayat Muslim Di riwayat yang lain Dikatakan Sesungguhnya Nabi Memperistrinya Pada tujuh tahun Dan digauli Berhubungan seks Saat usia sembilan tahun Mainannya Selalu bersamanya Jadi di saat Aisyah itu dinikahi Dan disenggamai Aisyah itu masih Pegang mainan gitu loh Saat beliau wafat Aisyah berusia Delapan belas tahun Ini hadis Riwayat yang lain ya Riwayat yang lain Dari Aisyah Bahwasannya Rasulullah Memperistri Aisyah Memperistrinya Pada saat ia berusia Enam tahun Dan menggaulinya Pada saat ia berusia Sembilan tahun Saat beliau wafat Aisyah berusia Delapan belas tahun Ini Ada di Kitab Sahih Hadis Muslim Hadis Sahih Muslim Jilid kedua Halaman 730 731 Nah Masalahnya Kalau kita Membicarakan ini Baik di Medsos Di Facebook Atau di mana-mana Ada kemungkinan Dua Kemungkinan pertama Orang Muslim Jujur Dia tidak malu Tidak menutup-nutupi Contohnya Yang tidak menutup-nutupi Itu saya pernah Baca di websitenya Hizbut Tahrir Di websitenya Hizbut Tahrir Mereka memberikan Tulisan Pembelaan Memangnya Kalau menikahkan Anak perempuan Di bawah umur Itu kenapa Apa salahnya Bukankah ini Meniru Suri Taulah Dan Muhammad Tapi Ada kemungkinan Kedua Ada orang-orang Muslim Dan saya sering Menemui ini Di medsos dulu Waktu saya Masih aktif Melayani di Facebook Mereka Nyangkal Nabi tidak mungkin Berbuat seperti itu Itu hadis Palsu Terus dia ngomong Anda menggunakan Hadis riwayat Bukhori kan Hadis riwayat Bukhori itu Cuma satu hadis Itu hadis Ahad Tidak bisa dipegang Mereka Sedang berbohong Oleh karena itu Tadi pada waktu Saya memberikan Contoh Riwayat hadis Tentang pernikahan Anak di bawah umur Aisyah Saya tidak menggunakan Hadis Bukhori Karena memang Hadis Bukhori Itu hadis Ahad Cuma satu Sedangkan hadis Sahih yang lain Hadis Sahih Muslim Itu riwayatnya Ada banyak Bahkan bagaimana Kisah Aisyah itu Dinikahi Muhammad Dia masih mainan Di atas kayak Mainan kayunya Dengan teman-temannya Bahkan saat dia disenggam Dia masih pegang mainan Itu jauh lebih lengkap Jadi Kalau memang Hadis Bukhori Memang hadis Ahad Tadi yang saya pakai Hadis Sahih Imam Muslim Itu riwayatnya Lebih banyak Riwayatnya Lebih mutawatir Jadi kalau ada orang Muslim Yang menyanggah Menyangkal Membantah Bahwa Muhammad Tidak pernah melakukan Perbuatan semacam itu Itu bohong Yang lucunya Saya Temui di dalam Dunia Dialog Kristen Islam Orang Muslim Itu memberikan Bantahan Ah Kristen kan juga sama Contohnya Maria itu kan Dinikahi Yusuf Umur 9 tahun Andi bawah umur Buktimu itu Dari mana Bisa ngomong Maria umur 9 tahun Dinikahi Yusuf itu Dari mana Buktinya Ripka Itu dinikahi Umur 6 tahun Lah buktimu Dari mana Semua yang mereka Sampaikan ini Tidak lain Karangan-karangan Yang tidak Pernah ada Buktinya Catatan Bapak-bapak Gereja Maria itu Dinikahi Itu sekitar Umur 14 tahun Ripka Dinikahi Ishak Umur 6 tahun Ini Dari mana Bukunya Asal ngomong aja Jadi Banyak kali Saya lihat Polemikus Muslim itu Pertama Dia tidak Mengakui Dengan jujur Suri Tola Dan Muhammad Pernikahan Muhammad Dengan Aisyah Yang mana Aisyah itu Masih Di bawah umur Dia Menyangkal Kemudian Mereka Membuat Cerita-cerita Bohong Untuk Menuduh Dan memfitnah Seakan-akan Kristen Juga melakukan Hal yang sama Di bohong Mereka Begitu mereka Dituntut bukti Mereka tidak bisa Memberikan bukti Yang autentik Hanya Cerita-cerita Hoax Jadi Mereka Ditanya Tidak bisa Menjawab Andai kata Menjawab Berbohong Kemudian Mereka Mengarang Cerita-cerita Palsu Dan Difitnahkan Kepada orang Kristen Supaya Orang Kristen Terkesan Sama Dengan Yang Dilakukan oleh Orang-orang Muslim Kira-kira begitu Kemudian Ditambah Jaki-maki Mengolok-ngolok Bahkan Saya Berkali-kali Menemui Orang Muslim Membuat Ayat-ayat Palsu Ayatnya Yaitu Yesus Bersenggama Dengan Keledai Atau Ayat Palsu Mereka Mengatakan Yesus Memasukkan Telunjuk Jarinya Ke Vagina Keledai Dari Markus Berapa Ayat Berapa Yang Katanya Dokumen Yesus Berhubungan Seks Dan Memasukkan Jarinya Ke Vagina Keledai Ini Dari Alkitab Terjemahan Albert De Mayer Yang disimpun Di Austria Ini penipu Pembohong Seluruh Alkitab Di seluruh dunia Dokumen Terjemah Berdasarkan Manuskrip Bahasa Yunani Untuk Perjanjian Baru Yang Jumlahnya Manuskrip Yunani Untuk Perjanjian Baru Ada Hampir 6000 Manuskrip Tidak Pernah Ada Ayat Ini Tapi Saya Seringkali Melihat Di dalam Dunia Diskusi Dialog Islam Kristen Di Medsos Orang Muslim Berani Membuat Ayat Ayat Palsu Menghina Yesus Tuhan Dan Juru Selamatnya Orang Kristen Firman Yang Menjadi Manusia Dengan Ayat Ayat Palsu Yang Sekeji Ini Begitu Saya Tanya Mana Foto Manuskrip Mereka Ketawa Ketawa Mencaci Maki Ini Yang Saya Hadapi Di Dalam Yang Pernah Saya Alami Di Dalam Dunia Dialog Atau Perdebatan Islam Kristen Di Grup Facebook Kemarin Sudah Dijelaskan Menikahi Buddha Itu Diizinkan Muhammad Memberikan Suri Tauladan Dia Pernah Menikahi Buddha Dan Ini Menjadi Contoh Yaitu Maria Al-Kipti Maria Al-Kipti Itu Maksudnya Maria Orang Koptik Dia Ini Orang Koptik Dari Mesir Dia Orang Kristen Dia Suatu Saat Rumahnya Habsa Kosong Muhammad Memanggil Maria Buddha Ini Maria Orang Koptik Orang Kristen Dari Mesir Dimasukkan Ke Kamarnya Habsa Dan Muhammad Berhubungan Sek Dengan Maria Nah Di Saat Muhammad Berhubungan Sek Dengan Maria Orang Koptik Budaknya Itu Habsa Dateng Kaget Kamarku Kok Ada Orang Begitu Muhammad Selesai Melakukan Hubungan Seks Dengan Budaknya Keluarlah Dari Kamar Habsa Istrinya Muhammad Marah Apa Yang Kamu Lakukan Disakut Aku Tidak Ada Di Rumah Kemudian Muhammad Bersumpah Aku Demi Allah Aku Haramkan Sejak Saat Ini Aku Mengharamkan Maria Al-Koptik Maria Al-Kipti Bagi Diriku Tapi Tolong Jangan Ceritakan Ini Kepada Aisyah Ini Penjelasan Ini Ada Di Dalam Surat Tafsirnya Ibnu Abbas Termasuk Penjelasan Di Hadisnya Ibnu Majah Anda Mau Lihat Keterang Keterangannya Tentang Kisah Ini Bisa Baca Tafsirnya Ibnu Abbas Untuk Surat Tahrim Ayat 1 Dan Ayat 2 Dan Penjelasan Detailnya Tentang Kisah Muhammad Berhubungan Seks Dengan Maria Di Kamarnya Habsa Bisa Lihat Di Berbagai Hadis Salah Satunya Hadis Ibnu Majah Nah Habsa Mungkin Hatinya Jengkel Dengan Itu Sudah Punya Istri Banyak kok Budak Diduri Habsa Tidak Memegang Janji Tadi kan Berjanji Bahwa Dia tidak Menceritakan Kepada Aisyah Aisyah Tahu Begitu Aisyah Tahu Aisyah Tanya Muhammad Apakah Benar Kamu Melakukannya Itu Di Kamarnya Habsa Kemudian Turunnya Surat Tahrim Bahwa Jangan Kamu Mengharamkan Apa Yang Dihalalkan Allah Kepadamu Oh Ternyata Berhubungan Seks Dengan Maria Al-Kipti Memang sudah Dihalalkan Oleh Allah Nah Kalau Allah Menghalalkan Kenapa Kalian Mengharamkan Muhammad Mengharamkan Kira-kira Begitu Ini ayatnya Surat Tahrim 61 66 Ayat 1 Hai Nabi Ini firman Allah Mengapa Kamu Mengharamkan Apa Yang Allah Halalkan Bagimu Kamu Mencari Kesenangan Hati Istri-istrimu Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Sesungguhnya Allah Telah Memajibkan Kepadamu Sekalian Membebaskan Diri Dari Sumpamu Dan Allah Adalah Pelindungmu Dan Dia Maha Mengetahui Lagi Maha Pejaksana Setelah Turun Ayat Ini Disampaikan Keseh-istrinya Ternyata Apa Yang Saya Lakukan Dengan Maria Al-Kiptir Sudah Dihalalkan Oleh Allah Jadi Aku Bebas Dari Sumpahku Abbas Namun Di dalam Penjelasan Tafsir Ibn Abbas Asal Usul Ayat Ini Ada Riwayat Yang Kedua Yaitu Mengenai Madu Dan Dua-dua Ini Dianggap Sahi Saya Lebih Percaya Yang Tentang Habsah Ini Karena Ini Banyak Di Dalam Asbab Nusul Keluar Di Berbagai Hadis Keluar Kemudian Suri Tola Dan Muhammad Yang Lain Muhammad Pernah Memberikan Suri Tola Dan Seorang Buddha Wanita Itu Dimerdekakan Dengan Jalan Dinikahi Jadi Pernikahannya Itu Adalah Ganti Kebebasan Sang Buddha Ini Contoh Pada Waktu Muhammad Melakukan Ekspansi Perang Dengan Orang-orang Yahudi Di Perang Muraisi Juwariah Bin Harij Ini Anaknya Kepala Suku Orang Yahudi Dari Bani Mustalik Ketangkep Dan Ada Banyak Beberapa Orang Yahudi Yang Laki-Laki Masih Ketangkep Juwariah Menghadap Muhammad Dan Dia bilang Kamu Boleh Menikahi Saya Asal Kaumku Kamu Bebaskan Jadi Kayak Melakukan Bergening Dengan Muhammad Dan Muhammad Merestui Menyetujui Tawaran Juwariah Akhirnya Juwariah Budha Yang Dari Suku Yahudi Yang Dia kalahkan Dinikahi Plus Dimerdekakan Plus Laki-laki Yang masih Tersisa Yang masih Hidup Dari Kaumnya Dibebaskan Ini Perang Di Abad Kelima Hijriah Anda Bisa Lihat Kisah Ini Baik Di Dalam Hadis Yang Paling Bagus Di Kitab Almagazi Ada Sebuah Kitab Dokumen Primer Tapi Masalahnya Kitab Ini Hanya Terbit Sekali Tidak Terlalu Lama Kemudian Kitab Ini Hilang Dari Peredaran Saya Salah Satu Orang Yang Beruntung Pada Waktu Saya Datang Ke Gunung Agung Toko Gunung Agung Di Surabaya Plasa Saya Ketemu Kok Kitab Almagazi Tulisannya Wakid Ini Sudah Diterjemahkan Langsung Saya Beli Kalau Tidak Salah Saya Pak Kartu Kredit Karena Saya Tidak Punya Duit Karena Saya Lihat Ini Dokumen Primer Catatan Sejarah Peperangan Peperangan Muhammad Catatan Sejarah Tentang Peperangan Peperangan Muhammad Ini Tercata Di Situ Ini Contoh Contoh Juaria Contoh Yang Lain Kita Bisa Lihat Perang Kaibar Pada Waktu Perang Kaibar Orang Muslim Menyerbu Suku Yahudi Orang Muslim Menang Orang Orang Yahudi Dibantai Dibunuh Diserang Pagi-pagi Jadi Subuh-subuh Diserang Nah Perempuan-perempuan Ditangkepin Ditangkepin Safiya Ini Anak Kepala Suku Yang Sangat Cantik Umurnya Kira-kira 17 Tahun Dia Baru Menikah Beberapa Bulan Suaminya Masih hidup Pada waktu Ditangkep Dan disiksa Dipukuli Untuk Menunjukkan Dimana Harta Kekayaan Suku Yahudi Itu Disimpan Setelah Ditunjukkan Dimana Harta Benda Kekayaan Dari Suku Yahudi Itu Kepada Laskar Laskar Muslim Suami Safiya Dibunuh Ini baru Berapa Bulan Dia Menikah Pada Waktu Safiya Ditarik Keluar Dari Tenda Ditarik Oleh Bilal Kalau Tidak Salah Sahabat Muhammad Yang Bilal Dia Lihat Bapak Paman Saudara-saudara Kerabat-kerabatnya Mati Termutilasi Dia Berteriak Historis Berteriak Historis Kemudian Setelah Dikumpulkan Singkat Cerita Ada Laporan Kemuhammad Bahwa Safiya Ini Lebih cocok Untuk Muhammad Karena Paling Cantik Pada Waktu Ditanya Dia Diam Tidak Jawab Pada Waktu Perjalanan Pulang Kemedina Pada Waktu Sampai Daerah Yang Namanya Sibar Safiya Mau Dinikahi Dan Malam Itu Juga Dia Melayani Muhammad Diranjang Jadi Pagi Sampai Siang Atau Sorenya Itu Terjadi Pemusnahan Sekaum Yaudi Diserbu Sama Orang Muslim Malam Harinya Safiya Ini Dinikahi Muhammad Dan Harus Melayani Muhammad Sebagai Istri Ini Ada Di Dalam Kitab Al-Maghasi Kitab Al-Maghasi Ini Salah Satu Dari Tiga Kitab Sirah Tertua Dalam Dunia Muslim Kitab Kitab Sirah Yang Tertua Dokumen Dokumen Primer Itu Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam Kedua Tabakot Al-Gubro Al-Khabir Ibnu Sa'ad Yang ketiga Ini Kitab Catatan Perang Muhammad Kitab Al-Maghasi Untuk Karya Nah Pada Waktu Muhammad Menikahi Dan Melakukan Hubungan Seks Dengan Safiyah Di dalam Tenda Ada Sahabat Muhammad Yang namanya Abu Ayub Dia Khawatir Kalau Muhammad Terjadi Apa-apa Dengan Muhammad Semalam Alaman Dia tidak Tidur Dia jaga Di depan Tendanya Muhammad Dengan Membawa Pedang Pagi-pagi Muhammad Bangun Dia Lihat Abu Ayub Berjaga-jaga Dengan Pedang Ditanya Muhammad Wahai Abu Ayub Kenapa Kamu Membawa Pedang Mu Abu Ayub bilang Aku Khawatir Kalau Sampai Muhammad Ini Mengalami Sesuatu Yang Tidak Baik Karena Bukankah Kemarin Kita Sudah Membantai Seleru Kaumnya Kok Malam Hari Ini Malam Harinya Muhammad Menikahi Dan Meniduri Aisyah Takutnya Abu Ayub Aisyah Dendam Dan Di saat Muhammad Tidur Ditikam Malam Kira-kira Begitu Ini Kisahnya Ada Di dalam Ketab Al-Makasi Halaman 723 728 728 Dan Suri Tollah Dan Yang Lain Bahkan Ini Bukan Hanya Suri Tollah Dan Ini Menjadi Hukum Allah Ini Ketet Ketet Ketetapan Allah Kalau Baca Surah Al-Asab Lihat Asbab Nuzul Dan Tapsir Al-Quran Turunnya Surah Al-Asab 37 Itu Latar Belakangnya Asal Usul Ayatnya Itu Pernikahan Muhammad Dengan Zainab Binti Jasi Zainab Binti Jasi Itu Mantan Istri Anak Angkatnya Muhammad Said Bin Haritsa Said Bin Haritsa Itu Dulu Mantan Budaknya Muhammad Mungkin Said Ini Budak Yang Baik Yang Rajin Yang Sangat Melayani Muhammad Dengan Baik Sampai Sampai Muhammad Membebaskan Said Dari Perbudakan Dan Mengadopsinya Menjadi Anak Angkatnya Dia Berkata Di Kaabah Di sekitar Kaabah Kalau Enggak Salah Kata Hadis Itu Sejak Hari Ini Jangan Lagi Panggil Dia Said Bin Haritsa Katakan Said Bin Muhammad Jadi Said Itu Anaknya Haritsa Diadopsi Menjadi Said Muhammad Bilang Katakan Dia Said Bin Muhammad Ini Nah Begitu Said Sudah Waktunya Untuk Menikah Muhammad Yang Menikahkan Said Dengan Zainab Kalau Tidak Salah Zainab Ini Masih Keluarganya Muhammad Nah Suatu Suatu saat Muhammad Pergi Rumahnya Said Said Tidak Muhammad Ini Disampaikan Sainat Ke Said Said Kaget Jangan-jangan Muhammad Menginginkan Kamu Said Datang Mengkonfirmasi Apakah Ayah Angkat Mau Menginginkan Sainab Kalau Menginginkan Istri Saya Katakan Saya Akan Selesaikan Urusan Saya Saya Akan Serahkan Kepada Anda Muhammad Bilang Enggak Kamu Misalnya Tidak Melakukan Sesuatu Kalau Enggak Mendapatkan Wahyu Atau apalah Kira-kira Dari Allah Nah Suatu saat Turunlah Ayat ini Begitu Turun Ayat Boleh Menikahi Anak Angkat Said Anak Angkatnya Yang Menghantarkan Sainab Ke Tendanya Muhammad Ke Rumahnya Muhammad Kemudian Said Pulang Di saat Sainab Hari Itu Dihantarkan Ketendanya Muhammad Ke Rumahnya Muhammad Hadis Mencatat Saat itu Juga Sainab Membawa Masuk Ke Kamarnya Muhammad Dan Mereka Melakukan Hubungan Seks Dan Pernikahan Dengan Sainab Ini adalah Pernikahan Yang Tidak Tanpa Wali Tanpa Saksi Hanya Sainab Nah Ini Menarik Karena Di dalam Aturan Islam Semua Pernikahan Harus Dengan Saksi Dan Wali Kecuali Untuk Muhammad Ini Ada Kekhususan Katanya Hadis Pada Waktu Muhammad Menikahi Zainab Yang Menjadi Saksi Dan Wali Itu Malaikat Jibril Allah Yang Menikahkan Muhammad Dengan Zainab Dan Saksinya Adalah Jibril Kira-kira Begitu Anda Bisa Lihat Di dalam Hadis Hadis Tapi Kalau Mertua Boleh Menikahi Istri Anak Angkat Boleh Menikahi Mantunya Sendiri Istri Dari Anak Angkat Anak Kita Atau Anak Angkat Kita Dilarang Menikahi Istri Ayah Jikalau Ayahnya Meninggal Ayahnya Punya Beberapa Istri Istri Ayahnya Yang Termuda Atau Siapapun Tidak Boleh Dinikahi Oleh Anak Kalau Ada Anak Menikahi Istri Ayahnya Hukumannya Dia Dipunuh Jadi Yang Boleh Mertua Menikahi Istri Anak Angkat Kalau Istri Anak Kandung Tidak Boleh Ini Ayatnya Kalau Baca Al-Quran Biasakan Menggunakan Tafsir Plus Beli Kitab Asbabul Nuzul Supaya Ayat-ayat Al-Quran Itu Asbabul Nuzul Latar Belakangnya Sejarah Turunnya Ayat Seperti Apa Kita Bisa Tahu Sehingga Kita Tidak Memfitnah Islam Kita Mengatakan Apa Sesuai Dengan Fakta Dan Kenyataan Surah Al-Asab 37 Dan Ingatlah Ketika Kamu Berkata Kepada Orang Yang Telah Melimpahkan Nikmat Kepadanya Dan Kamu Juga Telah Memberi Nikmat Kepadanya Maksudnya Muhammad Telah Memberikan Nikmat Kepada Said Dari Buddha Dijadikan Anak Angkat Kira-kira Begitu Tahanlah Terus Istrimu Dan Pertakwallah Kepada Allah Sedangkan Kamu Muhammad Menyembunyikan Di dalam Hatimu Apa Yang Allah Akan Menyatakannya Dan Kamu Takut Kepada Manusia Ah Gak Enak Masa Mertua Kawin Sama Anak Angkat Sama Menantu Masa Gak Enak Sungkan Terus Ditegur Sama Tuhan Masa Kamu Takut Kamu Takut Kepada Manusia Padahal Sedangkan Allah Yang Lebih Berhak Untuk Kamu Takuti Jadi Jangan Takut Sama Manusia Takut Kepada Allah Maka Maka Tadkala Sa'id Telah Mengakhiri Keperluan Terhadap Istrinya Maka Ketika Sa'id Telah Menceraikan Istrinya Dicerai Kami Kan Allah Kami Kawinkan Kamu Dengan Dia Jadi Allah Yang Menikahkan Muhammad Dengan Zainab Dengan Mantunya Supaya Tidak Ada Keberatan Bagi Orang-orang Mumin Untuk Mengawini Istri Istri Bentuk Jama Istri Istri Anak-anak Angkat Mereka Tidak Ada Lagi Keberatan Tidak Ada Lagi Rasa Risi Untuk Orang-orang Muslim Orang-orang Beriman Untuk Mengawini Istri Istri Anak-angkat Mereka Apabila Anak-anak Angkat Mereka Itu Anak-anak Yang Mereka Adopsi Telah Menyelesaikan Keperluannya Telah Menceraikan Istrinya Telah Menyelesaikan Keperluannya Daripada Istrinya Maksudnya Telah Menceraikan Istrinya Dan Adalah Ketetapan Allah Itu Pasti Terjadi Jadi Aturan Ijin Legalisasi Untuk Menikahi Anak Mantu Sendiri Dalam Pengertian Ex Mantan Istri Anak-angkat Itu Ketetetapan Allah Ini Ayat Ini Ayatnya Al-Quran Dan Pernikahan Muhammad Dengan Zainab Itu Allah Yang Menikahkan Saksinya Adalah Jibril Jadi Kalau Semua Pernikahan Muhammad Ada Saksi Ada Akad Nikah Ada Walinya Khusus Tentang Zainab Zainab Dihantar Oleh Suaminya Mantan Suaminya Said Dan Seketika Itu Masuk Kamar Dan Dinikahi Muhammad Ini Khususus Ini Kalau Orang Muslim Tidak Melakukan Seperti Ini Karena Yang Seperti Ini Haknya Muhammad Orang Muslim Tidak Boleh Harus Ada Akad Harus Ada Saksi Harus Ada Wali Aturan Aturan Pernikahan Lainnya Yang ada Di Dalam Al-Quran Ini Firman Allah Boleh Menikahi Saudara Wanita Semarga Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Ayah Kita Itu Boleh Dinikahi Anak-anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Ibu Kita Boleh Jadi singkatnya Itu Begini Di Dalam Sula Al-Azab 50 Marga Sembiring Bapaknya Kan Marga Sembiring Adik Laki-laki Bapaknya Marga Pasti Sembiring Anak Dari Pamannya Ini Boru Sembiring Boleh Dinikahi Oleh Sembiring Ini Hukum Islam Jadi Marga Panjaitan Boleh Mengawini Sepupu Dekatnya Sesama Marga Panjaitan Bahkan Di dalam Postingan Di Youtube Saya Mendengarkan Kesaksian Dari Ustadz Khalid Bahasa Alamah Ustadz Khalid Basalama Ini Memberikan Contoh Menjelaskan Ayat Ini Dan Dia Memberikan Contoh Pernikahan Ibu Bapaknya Ternyata Ayah Bundanya Ustadz Khalid Basalama Itu Di dalam Postingan Youtube Yang Saya Dengar Mereka Ini Sepupu Dekat Gitu Kalau Ini Dipandang Dari Budaya Batak Atau Budayanya Orang-orang NTT Saya Orang-NTT Gak Boleh Saya Margapilo Menikahi Anak Perempuan Saudara Laki-laki Ayah Saya Gak Boleh Tapi Yang Semacam Ini Boleh Halal Dan Diizinkan Dalam Islam Ini Ya Percaya Surah Al-Asab 50 Hai Nabi Sesungguhnya Kami telah Menghalalkan Bagimu Istri-istri Yang telah Kamu Berikan Mas Kawinnya Tuhan Menghalalkan Istri-istri Ini Pernikahan Yang Sah Yang Biasa Dan Hamba Sahaya Yang Kamu Miliki Contohnya Maria Al-Kipti Termasuk Apa yang Kamu Peroleh Dalam Peperangan Yang Dikarniakan Allah Untukmu Jadi Hamba Sahaya Plus Tawanan Tawanan Perang Yang Didapatkan Dari Medan Peperangan Boleh Digauli Koma Dan Demikian Pula Dan Demikian Pula Dihalalkan Anak Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Bapakmu Jadi Kalau Bapak Anda Marganya Mokoginta Kawin Dengan Saudaramu Perempuan Juga Marga Mokoginta Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Bapakmu Boleh Mokoginta Kawin Sama Mokoginta Koma Anak-anak Perempuan Dari Saudara Perempuan Bapakmu Dihalalkan Untuk Dinikahi Anak-anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Ibumu Dan Anak-anak Perempuan Dari Saudara Perempuan Ibumu Yang turut Hijrah Bersama Kamu Koma Dan Perempuan Perempuan Beriman Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Nabi Kalau Nabi Mau Mengawini Jadi Siapapun Orang-orang Beriman Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Nabi Kalau Nabi Mau Mengawinin Silahkan Sebagai Pengkhususan Bagimu Yang Semacam Ini Hanya Untuk Muhammad Bukan Untuk Semua Orang Muslim Bukan Untuk Semua Orang Beriman Sesungguhnya Kami Telah Mengataui Apa Yang Yang Kami Wajibkan Kepada Mereka Tentang Istri Mereka Dan Namba Sayang Mereka Miliki Supaya Tidak Menjadi Kesempitan Bagimu Dan Allah Dan Adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Ini Jadi Memang Pernikahan Satu Marga Itu Memang Halal Dan Diizinkan Oleh Islam Jadi Thomas Matulisi Punya Anak Siapa Thomas Matulisi Punya Adik Misalnya Andreas Matulisi Ya Anaknya Thomas Matulisi Kawin Sama Anak Perempuan Marga Matulisi Boleh Ini Aturannya Islam Seperti Ini Aturan Aturan Khusus Itu Tadi Ada Catatan Bahwa Menikahi Perempuan Menyerahkan Diri Aturan Khusus Untuk Muhammad Tapi Ada Aturan Aturan Lain Ini Aturan Perkecualian Tadi Sudah Dijelaskan Semua Orang Muslim Harus Kawin Dengan Akad Nikah Ada Saksi Dan Wali Kecuali Muhammad Dinekahi Tanpa Saksi Tanpa Wali Orang Muslim Kalau Menggunakan Pakaian Mau Umrah Irham Berihram Tidak Boleh Berhubungan Seks Kecuali Muhammad Karena Di dalam Hadis Disebutkan Maimunah Dinikahi Muhammad Saat Dia Sedang Halal Sedang Berihram Sedang Pakaian Naik Haji Umrah Hanya Muhammad Tapi semua orang Muslim yang lain tidak boleh Ini Aturan Perkecualian untuk Muhammad Kira-kira begitu Wanita-wanita yang menyerahkan dirinya Ini juga khusus untuk Muhammad Bahkan Bahkan di dalam surah al-asab 51 Tadi kan ayat 50 Muhammad Diizinkan Menggauli Wanita-wanita yang telah dia Ceraikan Jadi Muhammad Misalnya Telah menceraikan beberapa Perempuan Dia boleh Menggauli orang-orang yang sudah Diceraikan Ini ada di dalam ayat Surah al-asab 51 Ini aturan khusus ya Untuk Muhammad Ini aturan 51 Muhammad Kamu boleh menangguhkan Boleh menahan Hasrat untuk menggauli Siapa yang kamu kehendaki Di antara mereka Aku tidak kepingin sama ini Boleh silahkan Aku sama yang itu silahkan Jadi Muhammad boleh Milih Menangguhkan Hubungan seks dengan siapa Dan boleh milih Kepingin berhubungan seks dengan siapa Ini boleh Kemudian Dan siapa-siapa Yang kamu ingini Untuk menggaulinya kembali Dari Perempuan Yang telah kamu cerai Kalau Muhammad Menggauli kembali Perempuan-perempuan Yang setelah dia ceraikan Hal itu Tidak ada dosa Bagi Muhammad Ini Para ternak khusus dari Allah Ini tidak semua orang bisa Ini hanya Muhammad Ini luar biasa Ini Penting ini Yang demikian itu Adalah Lebih dekat Untuk ketenangan hati mereka Dan mereka tidak merasa sedih Jadi kalau Muhammad Misalnya punya Beberapa Istri yang sudah dia ceraikan Dan dia menggauli Istri-istri yang sudah Diceraikannya itu Itu Untuk menyenangkan Untuk membuat hatinya mereka tenang Supaya mereka tidak sedih Kira-kira begitu loh Dan semuanya rela Dengan apa yang telah Kamu berikan kepada mereka Dan Allah mengetahui Apa yang tersimpan Dalam hatimu Dan Allah Maha mengetahui Lagi maha penyantun Sekali lagi Bagi orang-orang Yang mengikuti Seri Murtadin Mu'alaf ini Tolong Biasakan Cross-check Ayat-ayat yang Saya tunjukkan Tolong Di-cross-check Dengan kitab Asbabun Nuzul Karya Jalaluddin Asuyuti Tolong Lihat penjelasan Detailnya Apa kata Tafsir Ibnu Abbas Apa kata Tafsir Ibnu Katsir Apa kata Tafsir At-Tabari Apa Penjelasan Tafsir Al-Qurtubi Supaya kalian Bisa mendapatkan Informasi lebih Dan terhindar Dari fitnah Kita dilarang Menfitnah ya Jangan menfitnah Agama lain Jangan menfitnah Agama Islam Katakanlah ya Di atas ya Tidak Di atas tidak Oke kita lanjutkan Dan yang terakhir Suri Tola dan Muhammad Tentang pernikahan adalah Muhammad Pernah Punya istri Ini Sauda Binti Samlah Sauda ini Istri yang tertua Setelah Khatija Setelah Khatija mati Sauda istri yang tertua Selama Khatija Masih hidup Khatija ini Pedagang besar lah Orang kaya Orang berduit Muhammad karyawannya Muhammad Eh Muhammad karyanya Khatija Khatija umur 40 tahun Saat menikahi Muhammad Muhammad umur 25 tahun Selama Khatija masih hidup Muhammad monogami Setelah Khatija Meninggal Baru Muhammad poligami Dari Semua Istri-istri Muhammad Saudalah Istri Muhammad yang tertua Setelah Khatija Ini paling tua Saya pernah baca buku Tulisannya orang Orang Iran Kalau gak salah Judulnya 23 years 23 tahun Kenabian Muhammad Dia mencatat Istri ini Umurnya berapa Ini berapa Sauda kalau gak salah Saya ingat saya Waktu saya baca buku itu Sauda ini umur Antara 30-33 Sedangkan semua istri Selain Sauda Pasca kematiannya Khatija Semua umurnya Antara belasan Sampai 21-22an Tercuali Aisyah Umur 9 tahun Disundamai Yang lain 16-15-17-21 Kira-kira begitu Dan hanya Saudalah Yang umurnya Antara 30-33 Berdasarkan Tulisannya orang Sia Orang Iran itu Nah Sauda ini Mukanya tidak terlalu cantik Suatu saat Muhammad ingin menceraikan Sauda Sauda Memohon-mohon Jangan ceraikan saya Tapi Saya memberikan Tawaran Jangan ceraikan saya Saya bersedia Melakukan apapun Kewajiban istri Namun Giliran saya Saya serahkan ke Aisyah Jadi Muhammad Menjadi tetap Pemperistri Sauda Sauda memberi masak Mersihkan rumah Macam-macam lah Tapi Jatahnya Sauda Diberikan ke Aisyah Jadi Aisyah Dibur-debel Dibur-debel porsi Sauda Adalah istri Muhammad Yang tertua Pasca Kota 3 Yang tidak pernah disentuh Sampai mati Karena Setiap kali Gilirannya Sauda Diberikan ke Aisyah Jadi Aisyah Dibur-debel porsi Karena Sauda Merelakan jatah Gilirannya kepada Aisyah Muhammad tidak jadi Menceraikan dia Dan dia dipuji-puji Dalam buku-bukunya Orang Muslim Sebagai Istri Muhammad Yang paling bagus Akhlaknya Kira-kira begitu Ini contoh Suri Tola dan Umul Mu'min Ibu orang-orang Berikman Wah ini Sauda Ini hebat Istri yang mulia Ada beberapa buku Saya fotokan Cuma satu tok ya Misalnya Saya punya Kira-kira Tiga-empat buku Tentang mengulas Masalah ini Ini salah satu buku Dia mengatakan Yang paling atas Lalu Sauda Menikah dengan Rasulullah Namun beliau Tidak memperoleh anak Darinya sampai beliau Ya wafat Ya wajar lah Tidak punya anak Tidak pernah dididuri Tidak pernah disetupui Ya gimana punya anak Tidak pernah disetupui Setiap kali Gilirannya dia Dikasihkan ke Aisyah Baca Garis bawah yang merah Yang kedua Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Karena merasa Khawatir Dicerahkan oleh Rasulullah S.A.W. Sauda berkata Kepada Muhammad Tolong Anda Jangan menceraikan aku Aku rela Giliran hariku Aku berikan kepada Aisyah Dan Muhammad pun Menerima usulan ini Kemudian turun Surah Anissa 128 Ini Ya memang dia Tidak punya anak Sampai mati Gimana mau Punya anak Oh tidak pernah dididuri Nah Perbandingannya Dengan perintah Kalau itu tadi Aturan-aturan Pernikatan Muslim ya Jadi kalau ada Orang Muslim yang Menikahi anak Di bawah umur Kalau ada orang Muslim yang Menyenggamai budak-budak Atau perempuan-perempuan Yang ditangkap di medan perang Para tawanan Perempuan Para tawanan wanita Dari medan pertempuran Di suatu bui Itu karena memang Hukum Allah Dan ada suri toladannya Yang kita telah baca Bagi orang Muslim Ini benar Ini benar Ini baik Sedangkan di dalam orang Kristen Tidak boleh Di dalam aturan Pernikahan Kristen Saya kutipkan kembali Sudah saya olaskan minggu lalu Karena itu Penelik jemaat Haruslah orang-orang Yang tak berjajat Suami Dari satu orang istri Dia dapat menahan diri Bijaksana Sopan Suka memberi tumpangan Cakep mengajar orang Ya Kristen No polygamy Tidak boleh Menyetubui budak Hanya istri Bahkan nanti Saya akan jelaskan Di seri-seri berikutnya Mengenai budak Kristen Dengan budak Orang Muslim Saya akan bikin sesi khusus Tentang perbudakan Di dalam Alkitab Dan aturan-aturan budak Dalam Islam Dalam Quran dan Hadis Persetubuhan hanya boleh Dengan istri Kalau mau menikahi budak Harus diperistri Tidak bisa budak Disetubui Di luar pernikahan Seperti Islam Tidak boleh Mengawini Mantu kita sendiri Istri anak angkat Tidak boleh Tidak etis Bagi orang Kristen Tidak etis Tapi ke orang Muslim Beda Aturannya Muslim Memang beda Karena Muslim Tidak hidup Di bawah aturan Surat Timotius Ini untuk orang Kristen Tolong kita bisa Menempatkan diri Kapan kita Berbicara tentang Hukum Islam Kapan kita Belajar tentang Hukum-hukum Kristen Jadi kalau kita Ngomong tentang Islam Ya gunakan paradigma Perspektif Islam Yang sesuai dengan Quran Hadis Tapsir-tapsir Dan asbah bunuzul Jangan gunakan Pola pikir Kristen Untuk mempelajari Islam Demikian juga Murtadin yang baru Percaya tentang Iman Kristen Di saat Anda belajar Sedang belajar tentang Aturan-aturan pernikahan Kristen Tolong Konsep-konsep Aturan-aturan Quran Tentang pernikahan Tapsir-tapsir Al-Quran Hadis-hadis Dijaukan dari otak kalian Ya Kristen dengan cara Kristen Islam dengan cara-cara Islam Orang Kristen Tidak Boleh Menyetubui wanita Yang menyetorkan Dirinya Menawarkan dirinya Untuk Distubui Dikawin Tidak boleh Ini aturannya Kristen Sedangkan Aturan yang lain Istri Harus tunduk Kepada Suami Seperti kepada Tuhan Karena Suami adalah Kepala istri Sama seperti Kristus adalah Kepala jemaat Dialah yang Menyelamatkan Tubuh Karena itu Sebagaimana Jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian Juga Istri Tunduk kepada Suami Dalam segala Sesuatu Ini aturan Untuk Suami Aturan Berikutnya Yang paling Sulit Eb 1525 Sebaliknya Suami Harus Mengasih Istri Sebagaimana Kristus Telah Mengasih Jemaat Dan Menyerahkan Dirinya Baginya Anggitmu Gampang Suami Kalau Istri Disuruh Tunduk Kepada Suami Tapi Aturan Untuk Suami Kepada Istri Dia Harus Mengasih Istri Mencintai Istri Seperti Kristus Mencintai Manusia Yang Berdosa Dan Menyerahkan Nyawanya Disiksa Dihina Dipukul Diludai Ditombak Mati Dikayu Salib Demi Menebus Manusia Demikianlah Suami Harus Mengasih Istrimu Sebagai Banda Kristus Mengasih Jemaat Jadi Aturan Istri Untuk Tunduk Kepada Suami Itu Sama Beratnya Bagi Suami Terhadap Istrinya Tapi ini Aturan Kristen Ini bukan Untuk Islam Ini Aturan Kristen Ini Ayat Tentang Pernikahan Tapi Saya Sedang Membuat Kategisasi Pernikahan Saya Cuma Sepintas Lalu Supaya Orang Itu Mengerti Kira-kira Seperti Apalah Aturan Pernikahan Dalam Alkitab Jadi Di dalam Sesi Kali Ini Sesi Yang Kedua Tentang Pernikahan Kristen Dan Islam Harus Diakui Kami Berbeda Islam Beda Dengan Kami Orang-orang Kristen Panutannya Orang Islam Muhammad Kami Punya Panutan Yang Berbeda Dari Islam Kami Tidak Percaya Dan Memanuti Muhammad Kita Punya Kitab Suci Yang Berbeda Islam Meyakini Al-Quran Dan Hadis Orang Kristen Alkitab Jadi Saya Tidak Percaya Quran Saya Tidak Percaya Asbab Nusul Untuk Diterapkan Dalam Kehidupan Kami Karena Saya Kristen Saya Tidak Pernah Mempercaya Muhammad Sebagai Panutan Suri Toladan Buat Kami Karena Orang Orang Kristen Muhammad Itu Ideal Bagi Orang Muslim Quran Tafsir Quran Dan Hadis Itu Panduan Buat Orang Muslim Kita Alkitab Bukan Al-Quran Kita Tidak Percaya Muhammad Quran Hadis Kita Percaya Yesus Kita Percaya Alkitab Sebagai Pegangan Hidup Kita Orang Orang Kristen Yang Sama Di Dalam Kristen Sama Islam Jangan Dibedakan Tapi Yang Berbeda Antara Kristen Sama Islam Tidak Boleh Dipaksa Sama Dan Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Materi Materi Yang Saya Sampaikan Di Sesi Kedua Ini Saya Sudah Tulis Dan Saya Bukukan Di Dalam Buku Teknik Apologi Tika Jelid 2 Yang Mana Sedang Dalam Masa Promo Selama Kursus Teologis Islam Kristen Di Hari Kamis Termasuk Khusus Tambahan Di Hari Selasa Tentang Pelajaran Pelajaran Pernikahan Antara Islam Dan Kristen Semua Buku Apologi Apologi Tika Saya Termasuk Buku Buku Jelid 2 Yang Saya Diskon Manfaatkan Promo Ambiar Karena Dua Buku Ini Kalau Harga Normal Itu Rp210.000 Yang Satu Rp150.000 Teknik Apologi Jelid Satu Rp60.000 Nah Di dalam Masa-masa Promo ini Promo Masa-masa Stok terbatas Saya Kasih Diskon Dua Buku Yang Saya Tulis Ini Cuma Harga Rp130.000 Anda Bisa Beli Di Tokopedia Lihat Linknya Di Postingan Postingan Youtube Saya Yang Lain Terima Kasih Tuhan Memberkati Terima Kasih Pak Ini Bukunya Di Dalam-dalamnya Semua Ada Kutipan Kutipan Hadis Tentang Pernikahan Pernikahan Termasuk Semua yang Tadi Tentang Boleh Menggauli Apa Namanya Siapapun Yang setor Diri Semua Ada Di Sini Kalau Pesannya Langsung Lupa Gerasi Apel Tidak Bisa Saya Kerepotan Mending pakai Wikipedia Ada pengingat Karena Saya Harus Ngajar Orang Di Whatsapp Jadi Kemungkinan Kalau Saya Melayani Langsung Ada Yang Kelupaan Terus Sudah Transfer Apa Tidak Saya Kebingungan Jadi pakai Tokopedia Lebih enak Karena Sudah Susun Stoknya Berapa Sudah Lebih Dipermudahlah Kira-kira Kita Oke Ini ada sesi Tanya-jawab Kan Pak Sedikit aja Ini Sudah jam 8 Boleh Beberapa pertanyaan Silahkan Berapa menit Berapa menit Kasih 10 Menit 10-15 Menit Ini teman-teman Yang mau Bertanya Oh ada Saudara saya Ada Liz Pilo Ini siapa Saya gak kenal Satu marga Dengan saya Itu saya belum Kenal Shalom Liz Pilo Mbak Saudara Siapa yang mau Tanya-tanya Pak Gracia Boleh aja Langsung Tanya-langsung Boleh Oke Pak Gracia Ini Aku mau Tanya Aku juga Kan ada Buku The Story of Muhammad Dalam English Kalau Kalau gak Salah Yang terakhir Itu Siapa Yang terakhir Yang Dia itu Istri dari Kepala Yahudi Aku lupa Namanya Yang masih 17 tahun Safia Itu Perangkai Bar Itu Di Perangkai Bar Iya Kalau gak salah Sebelum Di Di Peristri Memperistri Safia Itu Safia Kalau gak salah Ini yang saya baca Itu Harus Menunjukkan Dirinya Dulu Di depan Muhammad Untuk Membuktikan Kecantikannya Ada yang Lapor Jadi Di dalam Kitab Al-Magasi Safia Ini Sebenarnya Miliknya Salah satu Tentaranya Muhammad Nah Karena Safia Ini Ditangkap oleh Laskar-laskar Muslim Dan Dia paling Cantik Ada yang Melaporkan Ke Muhammad Muhammad Safia Itu Harusnya Milikmu Bukan Miliknya Dia Karena Dia yang Paling Cantik Akhirnya Muhammad Dateng Mana saya Aku ingin Lihat Oh iya Terus Dibilang Oke ini Punya Saya Sebagai Gantinya Muhammad Memberikan Beberapa Budak Kepada Tentaranya Itu Anak Buahnya Itu Nah Tapi yang Menarik Di dalam Buku-buku Kajian Tentang Safia Saya Pernah Baca Buku Salah Satu Saya Cari Bukunya Dikatakan Begini Kalau Secara Normal Safia Pasti Sedang Berduka Ayahnya Mati Pamannya Suaminya Yang baru dinikai Berapa bulan mati Semua dibantai Kaumnya Bahkan pada waktu Dia diseret keluar Dari tenda Dia berteritur Isteris Sampai Bilal itu Maki-maki Ini perempuan Iblis ini kok Isteris-isteris Begitu Isteris Melihat Orang-orang Yahudi Mati Termutilasi Kok bisa Malam hari Dia melayani Muhammad Di tempat tidur Katanya Ulama itu Karena Ada mujizat Terjadi Malekat Memberikan Penerangan Bahwa dia Sekarang Naik derajatnya Menjadi istri Nabi yang mulia Kedua Dadanya Aisyah Yang harusnya Bersedih murum Dijamah Malekat Sehingga Dia berubah Menjadi Tenang Dan Bersuka kita Mau menerima Muhammad Menjadi Suaminya Kira-kira Begitu Ini katanya Ulama-ulama Di dalam Buku-buku Tentang Safiyah Ini Kira-kira Begitu Aduh Ada Kalau aku Jelas Tidak Percaya Tapi Islam itu Percaya Dia percaya Kayak gini Salam Pak Samuel Abdihu Ini Kenalan Saya Teman Saya Dari Medan Salam Hambanya Salam Pak Samuel Siap Pak Gracia Silahkan Teman-teman Yang Mau tanya Sebelum Pak Gracianya Mesti makan Malam Saya juga Maksud Sarapan dulu Saya mau istirahat Karena Saya kan Jadi Diminta Untuk Ngajar Apologi Tika Di sekolah Tinggi Teologi Saya Tadi Hari Ini Harus Ke kampus Yang jaraknya Satu jam Dari rumah Saya PP Karena Ada Remedy Terus Saya Ada Beberapa Urusan Jadi Hari Ini Agak Capek Harus Ngoreksi Ujian Mundar Mandir Kira-kira Kira-kira Gitu Dan Kalau Teman-teman Gak ada Yang Tanya Pak Gracia Suruh Ini Tutup Doa Kalau Gak 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 Yang Banyak Jangan Saya Ada Pak Pendeta Samuel Abdi Pak Pendeta Yang Berdoakan Pak Samuel Oke Pak Samuel Tutup Doa Pak Saya Kebagian Berkat Ini Baru Masuk Dapat Berkat Kita Semua Disini Silahkan Pak Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Untuk Kasih Setia Tuhan Sehingga Kami Boleh Berkumpul Dan Belajar Banyak Hal Tentang Bagaimana Kami Mempertahankan Iman Dan Menjawab Apa Yang Kami Yakini Berkati Hambamu Pak Gracia Yang Luar Biasa Tuhan Yang Sudah Membagikan Banyak Hal Terhadap Kehidupan Kami Supaya Kami Lebih Kedepan Lebih Baik Lagi Dan Lebih Mau Untuk Merendahkan Hati Belajar Banyak Hal Tentang Kebenaran Firman Sehingga Kami Menjadi Pengikut Kristus Yang Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Kegiatan Apa Yang Dilakukan Hari Ini Adalah Sesuatu Yang Baik Bagi Kami Kami Serahkan Juga Semua Peserta Yang Hadir Dan Ikut Serta Dalam Kegiatan Ini Dan Biarlah Nama Tuhan Semakin Dipermulingkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Amin 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 Sampai ketemu Minggu depan Seri Pernikahan Yang ketiga Semakin Hari Semakin Minggu Semakin Mantap Siap Tuhan Yesus Memberkati Semua Bye